Tanda dari keberkahan sesuatu itu pada diri seorang manusia adalah Kalau sesuatu itu bisa mengembirakan kita, sesuatu itu menyenangkan hati kita Dari ilmunya, memberikan, menyajikan, menghadiahkan ilmu-ilmu untuk anda semua Mengajarkan juga, memberikan juga hikmah-hikmah Adab-adab yang tinggi maknanya Mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia dan indah untuk kalian Itu semua adalah sumber-sumber kebaikan-kebaikan dan hikmah untuk anda semua Maka telah danilah para guru dan para pendidik di tempat ini dan berakhlaknya dengan akhlak mereka Mudah-mudahan kalian akan dikaruniakan, nikmat oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan perolehan Yaitu hasil yang membawa bahagia dunia dan akhirnya Amin Hari ini saya datang kemari tanpa ada jadwal Semata adalah untuk melihat, melihat perkembangan dari pondok pesantren kita Abu'l Barokah Tuhan Nafah Sejak beberapa waktu terakhir, Tuhan Guru waktu itu peletakan batu pertama Saya tidak ingat pada waktu itu pada waktu itu pada waktu itu di sejahri Mawlid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ahdur maakum wa nafrah Di maulid rasul sallallahu alaihi wa sallam Wa asna' al-mulid Asna' al-mulid utiha li Walakum wa'ud Al-hajar al-asasi Lima bernama Al-ad-dirusa Awisakan itu Kelas atau asram Lima bernama Al-ad-dirusa Wa ra'itul yaw Al-mabna Ala wasyak al-intiha Binal bina Saya hari saksikan sudah Dua atau tiga lantai Ada tiga lantai Dan ada dua lantai Ala wasyak al-intiha Sudah hampir selesai Mudah-mudahan Farasalallahu ta'ala Wa huwa miyassir kulli asir Ayu yassir bina Al-mabani al-mwujudah Di hadil makan Wa yaja'alaha kulla Mabani mubarakah Mabani mubarakah Bia ta'allam fiha At-tullab wa ta'aliba Di kulli farhi Semoga semua Ananda-ananda bisa belajar Dengan hati yang lapang Dan yang gembira Fafara'una Syukrun lillah Gembiranya orang beriman itu Adalah tanda dia bersyukur Kepada Allah Fafara'ul mu'min Laisatakaburan Walatajaburan Wa innama Syukrunillahi Subhanahu wa ta'ala Kalau kita gembira Gembira kita Bukan gembira Sombong Bukan gembira Senang-senang Yang tanpa arti Tapi gembiranya Orang beriman itu Adalah tanda dia bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Ananda semua Kalau kita dengar Penjelasan dari Para ulama Min'ama Rotil Barukah Tanda dari Keberkahan Sesuatu itu Pada diri Seorang manusia Adalah Iza Kana syaih Yajribul farah Basurur Fiqalti Kalau sesuatu itu Bisa mengembirakan kita Sesuatu itu Menyenangkan hati kita Kalau Ananda semua Sedang Ada di pondok ini Lalu Ananda semua Merasa gembira Merasa senang Maka itu Min'ama Rotil Barukah Mudah-mudahan Itu tanda Ananda semua Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pun Min'ama Rotil Barukah Adalah Usulun nafdi wal intifah Sesuatu itu Dikatakan berkah Kalau sesuatu itu Nantafi ubihi Pertama Sesuatu itu Bisa kita Rasakan Manfaatnya Untuk diri kita Jadi kalau Ilmu Dikatakan Berkah Iza kun ta'inta Iza kun ta'anta Ta'alib al-ilam Solat Solat duha itu Disunahkan Disunahkan Lalu Ananda Setelah paham Mengerti Memahami Bahwa solat duha itu Mustahata Lalu kemudian Anda amalkan Itu tanda Itu tanda Itu ukuran Demikian Demikian pula Malah ilmu Kemanfaatnya Tahsuluna Mencoba Misalnya Shajjat Untuk mendirikan Demikian pun Di antara kunyah beliau Adalah Abu'l barokat Kuar nafahat Yaitu orang yang memiliki Keberkahan Keberkahan Dan nafahat Nafahat itu Adalah hadiah Yang tidak terlihat Kalau hadiah Materi Itu apoya Atiyah Misalnya kita dikasih Misalnya dikasih air Air ini terlihat Maka ini hadiah Yang bisa terlihat Kita diberikan buku Oleh guru kita Itu hadiah Yang bisa terlihat Kita diberikan uang Oleh orang tua kita Itu termasuk Apoya Hadiah Yang bisa terlihat Ada juga Hadiah Yang tidak bisa terlihat Apa itu Nafahat Nafahat itu Bisa berupa doa Karena beliau Tidak pernah putus Menghadiahkan Gurit-guritnya doa Nafahat itu Bisa berarti Restu Mubarakah Restu Misalnya ada Murid yang datang Ini Tiang nunas Didoakan Dan direstui Untuk tiang Mendirikan Madrasa Lalu beliau Berikan Beliau menyampaikan Kepada murid beliau itu Aku restu Aku restui kamu Aku doakan kamu Maka itu adalah Nafahat Itu adalah Hadiah Yang tidak bisa Bisa dihargakan Dengan uang Tapi nilainya InsyaAllah Berlipat-lipat Dibanding Materi dan Barat Nah Madrasa ini Madrasa ini Sama Nafsah Hadir madrasa Sama Nafsah Atau Tasamat Bi-ihda Kuna Maulana Syekh Iaitu Abu'l-Barakat Wadna Faham Tabarrukan Watayamun Denamakan Pondok ini Dengan salah satu Kuniah dari Maulana Syekh Adalah untuk Tabarrukan